Terima kasih telah menonton! Korban kaget setelah melihat video hasil rekaman yang dilakukan, pelaku justru mengarah ke tindakan Asusila. Korban kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi, tak lama pelaku ditangkap polisi di tempat kerjanya. Pemeriksaan yang ketiga kali, korban merasa ada yang ganjil, sehingga korban melakukan perekaman pada saat tindakan. Setelah itu korban keluar bersama dengan pacarnya, di parkiran, baru korban melihat hasil rekaman video. Disitulah korban kaget. Setelah itu, sempat memang pacar korban mengklarifikasi dengan dokter DS. Apa yang terjadi di dalam? Kenapa lama sekali? Beliau juga sudah mengakui, dokter DS sudah mengakui bahwa dia hilang. Dari tangan tersangka, polisi menyita alat bantu sek yang digunakan pelaku dan tersangka terancam pidana pencabulan dengan acaman tujuh tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.